Legenda Gunung Semeru, Paku Bumi, di tanah Jawa yang ditancapkan para dewa. Erupsi Gunung Semeru meluluh lantakan wilayah Lumajang, Jawa Timur, dan sekitarnya pada Sabtu, tanggal 4 Desember tahun 2021. Gunung Semeru mengeluarkan asap tebal dari kawah Jonggring Salogo dan guguran awan panas guguran. Hingga selasa, tanggal 7 Desember tahun 2021, ada 22 warga yang dinyatakan meninggal dunia dan 22 orang masih hilang. Sementara itu, puluhan orang mengalami luka-luka. Paku Bumi Pulau Jawa, dikutip dari intisari.id, dalam kitab Tantu Panggelaran terdapat mitos yang menyebut bahwa Gunung Semeru adalah bagian dari Gunung Meru yang berada di India. Diceritakan bahwa bagian puncak Gunung Meru dibawa oleh Dewa Brahma dan Dewa Wisnu ke tanah Jawa. Tujuannya agar menjadi pasak bumi. Merujuk pada naskah Jawa abad ke-16, Tantu Panggelaran, ada yang menyebut juga Tantu Panggelaran, Deniz Lombard dalam buku jilid ketiga Nusa Jawa, Silang Budaya, warisan kerajaan kerjaan konsentris mengutip kisah Batara Guru, Siva atau Siwa, yang bertapa di Gunung Dieng. Dalam semedinya, Batara Guru meminta kepada Dewa Brahma dan Dewa Wisnu agar Pulau Jawa diberi penghuni. Atas permintaan itu, Dewa Brahma mencipta kaum lelaki dan Wisnu mencipta perempuan. Kitab Tantu Panggelaran Peninggalan Kerajaan Majapahit menyebutkan bahwa Batara Guru memerintahkan Dewa Wisnu untuk mengisi Pulau Jawa dengan manusia. Tak berhenti di situ, para dewa pun memutuskan untuk tinggal di Pulau Jawa dengan sekalian memindahkan Gunung Meru, salah satu penamaan untuk Gunung Semeru, dari negeri Jambutvipa alias India. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!